Welcome back to the channel Zona Forex Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun anda berada Kembali lagi bersama Zona Forex Hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran review Dari pergerakan XAUUSD dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa Oke gak lama-lama langsung aja kita lihat di chat Dan tentunya hari ini dorongan seller sangat kuat Untuk pergerakan XAUUSD Dimana dari sesi Asia terjadi penurunan yang cukup signifikan The bearish evolving dan kemudian impulsive bearish Berhasil break di bawah wilayah support 1916.52 Dan menariknya posisi ini Memper Ini ya Memper Dalam posisi penurunan untuk XAUUSD Karena kalau kita lihat tadi siang Terjadi penguatan pada indeks dolar Yang akhirnya berdampak pada XAUUSD terjadi penurunan Selain itu memang Potensi penurunan ini Salah satunya ada terjadi Profit taking ya Atau penjualan emas di beberapa Beberapa hari yang lalu Dan posisinya terjadi penurunan yang menurut saya cukup signifikan Karena range pergerakan sampai dengan sore hari ini Kalau kita ukur dari titik tertinggi Sampai dengan titik terendah itu sudah mencapai 32,25 dolar Hal ini Di luar ini ya Di luar perkiraan Artinya Sangat kuat sekali Ya Sangat kuat sekali Momentum penjualan emas besar-besaran ini Yang menunjukkan potensi penurunan yang cukup signifikan Kenapa hal itu terjadi Karena kalau kita lihat Dampak dari rencana nanti Suku bunga akan dinaikkan Sebesar 25 basis point Khususnya nanti di minggu ini Sudah memberikan dampak konfirmasi Terjadinya penurunan yang cukup signifikan Di sore hari ini Ya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa Dan kalau kita perhatikan Saya juga melihatnya Ada potensi membentuk sebuah cup and handle Coba kita lihat di time frame 1 jam Dengan adanya Sebenarnya kalau dengan range sebesar 32 dolar Sampai dengan posisi saat ini Saya sih lebih baik Menunggu pergerakan ini tetap retest ya Atau naik dulu untuk target kita bisa sell di area tersebut Tentunya yang perlu kita perhatikan Karena area-area yang penting ya Yang kita gambarkan di wilayah ini Ada potensi break impulsive bearish yang cukup kuat Belum ada konfirmasi jelas di time frame 1 jam Untuk memberikan informasi bahwasannya akan terjadi Koreksi ya Atau retest Untuk bergerak naik Dan kemudian turun lebih dalam Tentunya apakah dengan sesi Amerika nantinya Apalagi kita lihat news Yang saya bahas ya Tadi pagi dan di indeks dolar Menunjukkan potensi Indeks dolar akan terjadi penguatan Dan XAUUSD akan berlanjut turun Tapi menurut saya dengan range sudah lebih dari 30 dolar seperti ini Saya lebih baik menunggu ya Saya lebih baik menunggu Karena dengan potensi nantinya News akan rilis Respon pasar seperti apa Meskipun kecenderungannya turun Saya lebih mencari titik area Yang sekiranya Bagus untuk kita bisa ambil posisi sell Intinya seperti itu Dan kalau kita perhatikan Saat ini memang ada sedikit penguatan ya Waktu menunjukkan 17 lebih 11 menit Ini masih lama sih Masih nunggu 1 jam lagi Apakah ada pembentukan pattern terjadi di area ini Baik itu bully single thing, bully spin bar Atau 3 in set up Yang kemungkinan besar akan menjadi dorongan Naik minimal koreksi Break dari posisi Apa namanya Konsolidasi ya Retest menuju area supportnya 1916.52 Dan tadi yang saya sampaikan Saya melihatnya ada pembentukan Ini ya Sebentar saya tandain dulu Cup and handle ya Artinya seperti ini Kalau kita tarik Dari posisi Katakanlah kita kan belum tahu nih Turunnya sampai beberapa angkap aja Sampai di posisi ini Kalau kita tarik seperti ini Ini membentuk sebuah cup and handle Dan berpotensi Nanti akan mencari titik Handle ya Handle nya Jadi kalau kita tarik Menggunakan Garis seperti ini Ya kecenderungannya Oke Nah Naik seperti ini Naiknya nanti kita coba kita ukur Apakah hari ini akan berpotensi seperti itu Atau besok akan berpotensi seperti itu Intinya Kita lihat di beberapa hari kebelakang ya Karena saya melihatnya Ada potensi Pergerakannya seperti ini Dan melanjutkan penurunan yang cukup signifikan Sampai nanti hari Kamis ya Nanti kita lihat Ya gambarannya seperti ini Menurut saya ya Untuk pergerakan XL USD Kedepannya Dari hari Selasa ini Sampai dengan nantinya Hari Jumat Ada potensi Pembentukan Pattern ya Cup and Handle Dan tentunya Saat ini masih membentuk Cup nya dulu Belum membentuk sebuah handle Baru nanti Kalau dia bergerak turun Maka akan Setelah membentuk sebuah Handle Maka pergerakannya akan lebih dalam Untuk penurunannya Oke sementara saya akan tarik Dari posisinya Ini saya hapus dulu ya Penjelasannya seperti itu Dan saat ini Saya akan tarik Fibonansi Retracement Dari posisi terakhir disini Coba kita cari tahu Informasi yang Bagusnya ya Untuk kita ambil posisi sell Nah Kita lihat Area 50% Memang berada di atas Daripada Support nya ya Yaitu di 1916.52 Yang saat ini Menjadi area Resisten Sekarang kita coba ganti dulu Ini menjadi titik Area resistennya Seperti ini Dan Sebentar Saya Kurangi dulu Nah seperti ini ya Dengan harapan Ada potensi kenaikan ya Menduju area golden level ini Tinggal nanti pantau Di posisi area ini Apakah ada Pembentukan pattern terjadi Untuk kita bisa sell Jadi Peluang yang saya akan Gambarkan disini Ya Meskipun Saya melihatnya Potensinya kuat turun ya Baik nanti Apakah akan turun lagi Menuju wilayah Level psikologi 1900 Sampai dengan supportnya 1898 1898 Ya masih memungkinkan Intinya masih memungkinkan Cuman saya masih mencari Titik berpotensi Dia bergerak naik Minimal mendekati area Golden level Dan melanjutkan penurunan Yang cukup Dalam Ya Gambarannya seperti ini Ya ini yang pertama Tapi kalau nanti Posisinya ternyata Dari area ini Terjadi Penurunan lagi Ya nanti kita lihat Berarti posisi nanti Teman-teman tinggal update ya V bonansi retracement ini Dari titik A ini Ya Sampai dengan titik low terakhir Karena ini kan belum Membentuk sinyal V ya Belum membentuk sebuah Struktur V Kalau sudah membentuk Struktur V Berarti ada kemungkinan Dia akan bergerak naik Tentunya seperti itu Karena saya melihatnya Ada potensi Melanjutkan penurunan Tapi minimal Ada koreksi dulu ya Pasca terjadinya breakout Area support become resistant Ya minimal Dia akan bergerak naik dulu Baru dia akan melanjutkan Penurunannya Oke sekarang kita coba lihat Di market indeks dolar Apakah indeks dolar Memberikan informasi kuat Nah ternyata Oh ya buat informasi Indeks dolar saat ini Menurut saya Ada potensi Terjadinya Penguatan ya Atau bayar Lagi memiliki potensi kuat Karena sudah break Di atas area key Resistant Menurut saya Ini akan melanjutkan Kenaikannya Meskipun ada Posisi koreksi Artinya bearish Hanya untuk koreksi Tapi kecenderungannya Akan bergerak Naik Tentunya hari ini Juga cukup signifikan Kenaikan daripada Indeks dolar itu sendiri Jadi kesimpulannya Sampai dengan posisi saat ini Menurut saya Indeks dolar masih dalam Posisi Bullish Oke Jadi kalau kita Lihat dengan adanya Indeks dolar Terjadi penguatan Yang cukup signifikan Dari hari Senin Sampai dengan hari Selasa ini Maka Kecenderungan XOUSD Akan bergerak Turun Tapi dengan Kita membaca Sebuah range Pergerakan Dari sesi Asia Sampai dengan sesi Amerika Biasanya Rata-rata 20-30 dolar Dan hari ini Cukup signifikan Sebesar 32 dolar itu Tidak sedikit Itu sangat besar Menurut saya Maka artinya Posisinya Saya berharap Ada koreksi dulu Untuk kita bisa Ambil posisi sel Oke Jadi ini mungkin Yang bisa saya sampaikan Untuk sore hari ini Semoga teman-teman semua Bisa mendapatkan Keuntungan secara konsisten Dan jangan lupa Tonton videonya Dari awal sampai dengan akhir Supaya banyak informasi Yang saya sampaikan Insya Allah Bermanfaat Buat teman-teman semua Dan jangan lupa Bagikan videonya Channelnya Ke teman-teman kalian semua Supaya mereka semua Bisa mendapatkan manfaat Yang sama saya Jangan lupa Subscribe Like Comment Dan bunyikan lonceng Yang bisa mendapatkan Notifikasi dari Thank you Buat semuanya Salam profit konsisten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So now For Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax